Mantan Presiden Rusia Dmitry Mevedev, mengancamakan menggunakan nuklir jika negaranya kalah dalam perang dengan Ukraina. Komentar ini bukan yang pertama kali pada Januari 2023. Mevedev juga pernah ancam NATO dengan nuklir yang dimiliki Rusia. Tak hanya Mevedev, Presiden Rusia saat ini Vladimir Putin juga sempat menyebutkan ancaman penggunaan senjata nuklir dalam konflik di Ukraina. Ancaman Dmitry dan Putin itu seakan membuktikan Rusia merupakan negara dengan hulu ledak nuklir terbanyak di dunia. Lantas, seberapa banyak hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh Rusia? Lembaga Think Tank, yang berbasis di Amerika Serikat Center for Arms Control and Non-Proliferation, memperkirakan Rusia memiliki sekitar 5.977 hulu ledak nuklir. Sebagian kecil dari hulu ledak nuklir itu ditetapkan sebagai senjata strategis. Sementara, sebagian besarnya tampaknya non-strategis alias taktis. Namun persenjata strategis Rusia sebenarnya menurun sejak akhir Perang Dingin. Hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh Rusia beragam, dan dapat dilujurkan dari udara, laut, atau darat. Tapi sebelumnya, Rusia sudah terikat kontrak dengan Amerika Serikat dalam hal pengendalian senjata di bawah payung Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru, atau New START. Tak hanya terikat dengan satu organisasi, Rusia juga terikat dalam Perjanjian Non-Proliferation Senjata Nuklir, atau NPT, untuk pengendalian senjata nuklir dunia. Perjanjian tersebut membatasi persenjataan strategis ofensif dan memastikan transparansi yang lebih dalam antara kedua negara. Namun, tetap saja perjanjian itu tak dapat menutupi kekuatan Rusia sebagai negara dengan puluh ledak nuklir terbanyak di dunia. Terima kasih telah menonton!